Sebelum kita akan membahas mengenai pertemuan IMF dan World Bank, apa dampak positif dan juga mungkin negatifnya seberapa urgen pertemuan ini digelar oleh Indonesia, kita akan kembali ke peristiwa gempa di Donggala, Sulawesi Tengah. Kita sudah tersambung dengan seorang warga, Mbak Ratih Megasari, seorang warga Mamuju yang terdampak dari gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selamat malam, Mbak Ratih. Halo, malam. Mbak Ratih, kalau boleh dijelaskan apa yang terjadi di sana ketika gempa, Anda bisa ceritakan pengalaman Anda, Mbak Ratih? Ya, jadi tadi kebetulan pas lagi gempa, saya lagi ada di mal, lagi ngopi-ngopi, tepat di pinggir pantai gempa, apa malnya. Jadi pada saat gempa, semua langsung berhapuran lari keluar, dan karena posisinya masih di pinggir pantai, jadi kayak tadi semua orang mau nggak mau berdirinya di samping pantai. Jadi, dan di momen itu juga terlihat sih, memang ada sedikit ombak kecil, padahal perairan di sana tenang sekali. Oke, seberapa besar gempa yang Anda rasakan, Mbak Ratih? Apa yang terlihat di sana? Kalau mungkin sekarang posisinya di Sulbar, dekat dengan palu, jadi dampaknya tidak besar sekali, tapi cukup terasa. Cukup terasa, ya? Kepanikannya bagaimana? Apa yang bisa Anda gambarkan soal kepanikan? Apakah orang-orang berhamburan semua keluar? Ada yang mungkin cedera juga gitu mungkin, Mbak Ratih? Iya, itu benar-benar semua orang di dalam mal langsung berhamburan keluar, sampai jadi harus ikut berlari, karena takut terdorong-dorong kan. Jadi suasananya tadi benar-benar panik sekali sih. Dan semua orang pada saat ini nih, sekarang lagi langsung lari ke dataran tinggi, naik ke gunung. Anda saat ini ada di mana, Mbak Ratih? Posisinya ramai sekali sekarang. Anda saat ini ada di mana? Apakah juga ada di dataran tinggi, Mbak Ratih? Iya, tadi saya lagi di dataran tinggi, tapi saya lagi di dalam-dalam lagi. Tadi saya barusan dari luarnya itu padat sekali, ramai, macet banget. Pokoknya panik semua orang. Oke, dan semua orang jadi ketika gempa berhamburan keluar, kemudian langsung menuju ke dataran tinggi sampai sekarang? Iya. Oke, apakah ada himbauan atau informasi-informasi dari otoritas terkait? Mbak Ratih terkait kondisi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, gitu? Iya, tadi memang sudah dihimbau bahwa karena ini ada takutnya ada potensi tsunami, jadi memang dihimbau untuk segera naik ke dataran tinggi. Jadi semua warga sekarang lagi di gunung. Oke, itu memang himbauan resmi atau kabar burung satu dari warga lain dengan warga yang lainnya, gitu, Mbak? Iya, itu dari sosial media sih sebenarnya. Jadi dari grup juga, jadi tetangga-tetangga semua orang menginformasikan seperti itu. Oke, lagi-lagi memang dibutuhkan ini, Mbak, kewaspadaan dan juga harus diverifikasi lagi datanya apakah betul. Jadi sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang justru membuat kepanikan. Terima kasih sekali lagi, Mbak Ratih Megasari. Kami akan terus mengupdate kepada Anda jika ada informasi terbaru dari Sulawesi Tengah terkait dengan dampak gempa yang terjadi ke sana. Oke, kita mulai.